Untuk video kali ini saya akan melakukan unboxing untuk CPU cooler dari Sky, yaitu Sky Biaco 2, yaitu salah satu CPU cooler yang Sky telah update untuk mensupport socket terbaru dari AMD dan Intel. Tapi tentunya terkecuali socket TR4 dari AMD, yaitu CPU-CPU Threatripper, yang tentu saja tidak akan anda gunakan dengan CPU cooler sekecil seperti ini. Ini sebuah CPU cooler yang didesain lebih untuk CPU-CPU yang di harga yang lebih rendah, karena ini adalah CPU cooler yang bisa dibilang low budget, tapi seharusnya performanya masih bagus. Lalu untuk boxnya sendiri seperti yang anda bisa lihat, desainnya sebenarnya lumayan rumit untuk sebuah CPU cooler low budget. Dan untuk spesifikasinya seperti yang anda bisa lihat, Sky ini menggunakan sebuah kipas 2300 RPM, size 92mm. Jadi seharusnya performanya lumayan bagus untuk CPU cooler dengan size sekecil ini. Lalu di dalam boxnya sendiri seperti yang anda bisa lihat, langsung bisa terlihat coolernya sendiri, dan di atasnya ada kertas warning tentang LGA1200, yaitu socket terbaru dari Intel, di mana soketnya mereka tuliskan bahwa disupport dengan cooler ini. Karena memang saja Intel memang menggunakan sebuah socket sistem untuk CPU cooler mereka yang sama sejak dari zaman LGA1151. Lalu untuk sistem mountingnya pada soket Intel, Sky menggunakan sistem pushpin mirip seperti CPU cooler standar dari Intel. Jadi seharusnya pemasangannya sangat simpel, walaupun menurut saya seharusnya mereka meng-include mounting system yang lebih mahal karena pushpin tidak terlalu kuat. Tapi ini adalah sebuah CPU cooler yang low budget, seperti yang anda bisa lihat, mereka juga meng-include sebuah pasta dalam sebuah kantong plastik. Yaitu desain yang sangat aneh menurut saya, karena kebanyakan cooler lain didesain untuk menggunakan sebuah thermal paste tube atau CPU coolernya sudah di-pre-apply dengan thermal paste. Tapi ini adalah sebuah CPU cooler low budget. Lalu untuk mounting instruction untuk CPU AMD, seperti yang anda bisa lihat, sangat simpel, hanya menggunakan sebuah clip seperti cooler AMD yang biasa. Sky juga hanya menggunakan clip-on system seperti stock cooler dari Intel, jadi dua-duanya menggunakan sistem mounting mirip dengan stock cooler AMD dan Intel. Untuk coolernya sendiri, seperti yang anda bisa lihat, desainnya sangat simpel, hanya dipasang sebuah kipas 92mm merek Sky dengan baling-baling berwarna abu-abu seperti ini. Dan juga heatsinknya sendiri didesain dengan sangat baik menurut saya, karena terlihat seperti berkualitas yang sangat tinggi, fan-fan dari heatsinknya. Karena heatsinknya sendiri tidak memiliki banyak fan yang bengkok atau ada masalah dengan finishingnya. Dan desainnya juga sedikit unik dengan menggunakan beberapa cutout pada heatsink fan-nya, yang sekait bilang akan membantu cooling performance dari heatsink ini. Lalu untuk mounting systemnya sendiri, seperti yang anda bisa lihat, desainnya sangat simpel, dan anda hanya butuh mengsekrupkan mounting system India atau Intel pada bagian bawah cooler ini. Dan untuk base-nya sendiri, Sky menggunakan sebuah base copper dengan tiga heatpipe. Dan karena ini sebuah heatsink yang sangat kecil, jadi seharusnya tiga heatpipe ini masih mencukupi untuk performa CP cooler ini. Apalagi sekait menambahkan heatsink yang sangat kecil di bawah coolernya sendiri untuk menambahkan surface area dari heatsink ini sendiri untuk membantu coolingnya. Dan menurut saya ini desain sebuah cooler yang sangat simpel, tapi masih memiliki kualitas yang sangat baik, apalagi menggunakan sebuah copper baseplate. Lalu untuk kipasnya sendiri, seperti yang anda bisa lihat, kipasnya dipasangkan pada cooler ini menggunakan dua clip, yaitu sebuah fan clip yang desainnya sangat simpel, tapi fan clipnya sendiri didesain dengan sangat baik, jadi tidak terlalu menyebalkan untuk digunakan. Dan menurut saya, kipasnya sendiri didesain dengan cukup berkualitas, karena mereka menggunakan beberapa rubber corner untuk mengurangi getaran dari kipasnya sendiri agar tidak terlalu berisik. Dan sebuah plus lagi dari cooler ini, yaitu fannya sendiri menggunakan kabel yang sudah di-sleeving warna hitam. Dan juga kabelnya sendiri di bawah sleevingnya berwarna hitam. Karena ini adalah sebuah advantage atau kelebihan yang dibandingkan dengan cooler-cooler yang lebih mahal yang bahkan mereka tidak memiliki sebuah sleeving. Tapi itu saja untuk video kali ini, semoga anda menyukainya, dan jika iya tolong mencet like, dan juga tolong klik subscribe untuk melihat video-video saya yang lain. Terima kasih. Terima kasih.